Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minat syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Amma ba'du Kau muslimin, urahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan, belajar, membaca kitab Sohai Bukhari Karangan Imam Bukhari, kali ini kita sampai pada bab nomor 32 33, mohon maaf Yaitu babu ziyadadil imani wanukuswanihi Jadi pada bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan kepada kita bahwa Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang Ya kan? Nah pada hadis yang lain Imam Bukhari juga menjelaskan bahwa Iman itu bercabang-cabang Cabangnya ada yang mengatakan 70 cabang lebih Ada yang mengatakan 60 cabang lebih Jadi salah satu prinsip atau keyakinan Imam Ahli Sunnah Warja Ma'ah Termasuk Imam Bukhari yaitu bahwa Iman itu bertambah karena amal soleh Dan iman berkurang karena maksiat Nah untuk menjelaskan, untuk berdalil bahwa iman itu berkurang dan bertambah Maka Imam Bukhari itu menggunakan dalil Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 13 Supaya dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka Nah itu, jadi petunjuk setiap orang itu bertambah Berkurang Dalil yang kedua yang dikemukakan oleh Imam Bukhari itu Al-Quran Surat Al-Mutasir ayat 31 Iman bertambah Agar orang yang beriman bertambah imannya Kemudian Surat Al-Quran Waqala al-yawma akmal tulakum dinakum Al-yawma akmal tulakum dinakum Itu fa'idataroqa syair minal kamali Wahua nakizun Ayat yang ketiga ini kan begini Islam itu agama yang sempurna Orang Islam yang bisa menjalankan semua ajaran Islam Insya Allah dia menjadi orang Islam yang sempurna Tetapi yang tidak bisa menjalankan semua ajaran Islam Berarti dia berkurang Kalau sempurna ada yang ditinggalkan salah satu kesempurnaannya Maka dia berkurang Nah itulah tiga ayat Al-Quran yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari Untuk menguatkan pendapatan pendapatnya bahwa Bahwa iman itu bertambah Iman itu kadang berkurang Nah selanjutnya Imam Bukhari juga mengungkapkan beberapa hadis Disini ada hadis nomor 44 Saya bacakan Haddasana Muslim bin Ibrahim Kuala haddasana Hisham Kuala haddasana Qatada Kuala haddasana Qatada Kuala haddasana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kuala Yakhruju minan nari man kuala la ilaha illallahu Wafiqolbihi Waznu syairatin min khairin Wayakhruju minan nari man kuala la ilaha illallah Wafiqolbihi waznu burratin min khairin Wayakhruju minan nari man kuala la ilaha illallah Wafiqolbihi waznu Zarratin min khairin Kuala abu abdillah Kuala abanu haddasana Qatada Haddasana Anas Anin abranin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Min imanin makana min khairin Nah Intinya begini pada hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Orang yang di dalam hatinya ada kebaikan Atau ada iman sebesar biji gandum Akan dikeluarkan dari neraka Begitupun orang yang di dalam hatinya Ada kebaikan lebih kecil dari biji gandum Dari burroh Itu juga akan dikeluarkan Lalu orang yang imannya lebih kecil lagi Dari burroh yaitu surroh Martikir terkecil Juga akan dikeluarkan Dengan kata lain begini Iman seseorang yang sudah ada di neraka Ini Itu Besarnya berbeda-beda Ada yang sebesar biji gandum Ada yang sebesar biji Burroh Ada yang sebesar biji Zarah Jadi Sa'irah gandum Terus burroh Zerrah Dengan katanya begini Misalnya Ada banyak orang di neraka Sebagian mereka adalah orang iman Yaitu orang-orang yang mengucapkan La ilaha'i Tetapi Kadar keimanan berbeda-beda Ini untuk mudah saja Ada yang besar imannya Sekepalan tangan Ada yang lebih kecil dari kepalan tangan Ada yang lebih kecil lagi Ada yang sangat Ini kan bertiga-tingkat Ada yang besar Ada yang sedang Ada yang kecil Ada yang sangat kecil Ada yang tidak terlihat Ini kan menggambarkan Bahwa Al-iman itu Yazidu Wayangkus Ketika bertambah menjadi besar Ketika berkurang menjadi sangat kecil Kira-kira begitu Ini dalihnya ya Ingat-ingat Dalihnya ini salah satunya Jadi Iman Orang yang ada hidam Mereka itu Ada yang besar Ada yang sedang Ada yang kecil Ada yang sangat kecil Ada yang sangat kecil Ada yang tidak terlihat Nah itu menggambarkan itu Jadi Kita harus yakin Bahwa Iman itu Yazidu Wayangkus Menurut keyakinan Imam Ahlus Sunna Wajah Darinya mana Tadi Tiga surat Al-Quran Dikembukakan oleh Imam Bukhari Lalu yang keempat ini Hadis nomor 44 Bahwa Nanti Orang-orang yang mengucapkan La ilaha illallah Akan dikeluarkan dari neraka Siapa mereka itu Yang pertama Orang yang imannya sebesar Biji gandum Syairah Yang kedua Orang yang imannya lebih kecil Dari biji gandum Yaitu Burah Biji burah maksudnya Lalu yang ketiga Orang yang imannya sekecil Ini hanya perumpamaan saja Yang menggambarkan besar Kecilnya iman Seseorang Bukan berarti persis Seperti biji gandum Tidak Bukan berarti persis Sekecil Biji sawi Tidak Itu hanya gambaran Terhadap besar Kecilnya iman Seseorang yang sudah Mengucapkan kalimat La ilaha Ha illallah Kita lanjutkan Hadis Berikutnya Nah Untuk menguatkan Pendapatnya tersebut Bahwa iman itu Yazidu wayangkus Iman itu Bertambah dan berkurang Imam Bukhari juga Menuliskan Hadis nomor 45 Saya bacakan Haddasana Al-Hasan Bin As-Sobahi Saminga Ja'far Bin Aonin Haddasana Abul Umes Akbarona Oes Bin Muslim Ngamporik Bin Sihab Ngan Umar Bin Khatab Anna Rajulan Minal Yahudi Kuala Lahu Ya Amiral Muminina Ayatun Fi Kitabikum Takra'unaha Lau Alayna Ma'asyar Al-Yahudi Nazalat Al-Ayat Al-Awl Ayat Allah Al-Ayat Al-Yahudi Nah, pada hari ini dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki Yahudi yang bertanya kepada amiran mu'minin bahwa Apakah ada ayat di dalam kitab kalian, di dalam kitab Al-Quran maksudnya Yang biasa kalian baca, seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi Maka waktu turunnya tersebut akan kami jadikan sebagai hari raya Maka kemudian dijawab ada yaitu Al-Yawma Atmal Tulakum Dinakum Wat Mam Tu'alaikum Ni'amati Warazi Tulakumul Islamatina Nah, kebetulan ayat ini turun pada hari Jumat ketika wukuf di Arafah Nah, dalilnya mana? Dalilnya di sini Al-Yawma Atmal Tulakum Dinakum Wat Mam Tu'alaikum Ni'amati Warazi Tulakumul Islamatina Islam itu sudah sempurna pada hari ini Katakanlah, mohon maaf, jika kesempurnaannya 100% Maka tentu umat Islam ada yang bisa melaksanakan 100% Seperti Rasulullah Kemudian ada yang hanya melaksanakan 90% Kemudian ada yang hanya melaksanakan 80% Misalnya Lalu ada yang hanya bisa melaksanakan 10% Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa iman umat Islam itu ada yang Yazidu sehingga menjadi 100% Ada yang kusuk sehingga hanya 10% saja misalnya Nah, orang-orang awam seperti kita tidak usah khawatir Ketika iman kita kurang mudah-mudahan Allah menyempur Nah, hanya karena kita memang bukan Nabi yang maksum Nah, ketika menjelaskan hadis ini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa hadis lain Seperti Disini bahwa akan dimasukkan ke dalam surga Orang yang di dalam hatinya Itu ada sebesar biji Khorda Ini menggambarkan walaupun sekecil apapun iman seseorang Dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga Dengan kata lain, orang yang masuk surga itu Imannya ada yang besar Ada yang kecil Ada yang sempurna Ada yang tidak Ini membuktikan bahwa teori Imam Bukhari Al-Imanu Yaziduwayangkus Adalah benar Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!